Erupsi Gunung Api, Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi secara fluktuatif. Senin pagi tadi terjadi dua kali erupsi disertai bunyi dentuman dan suara gemuruh. PVMBG pun telah mengeluarkan rekomendasi terbaru himbawan bagi warga. Yang sebelumnya radius aman pada 4 km diperluas menjadi radius aman 7 km dari puncak kawah dan sektoral 9 km pada arah barat daya. Tampak ruas Jalan Trans Flores sejauh 6 km di desa Duli Pali, kecamatan Ilebura hingga Hokeng masuk dalam zona merah terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Warga yang melintas di jalur tersebut diingatkan waspada dengan pergerakan material erupsi yang terus mengarah ke badan jalan dengan lontaran kerikil pasir. Sementara itu otoritas Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur menutup semua aktivitas penerbangan dari dan menuju Labuan Bajo. Akibat terpapar abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Penutupan Bandara ini mengakibatkan 30 penerbangan domestik dan internasional dari dan menuju Labuan Bajo dibatalkan sejak Sabtu 9 November hingga kondisi udara membaik dari abu vulkanik. Penutupan Bandara Internasional Komodo dilakukan setelah mendapatkan hasil paper test yang dilakukan pada Minggu 10 November 2024, di mana landasan pacu Bandara Komodo masih terpapar abu vulkanik Gunung Lewotobi. Unit Penyelenggara Bandara Komodo Labuan Bajo merilis sebanyak 4.581 penumpang dari dan menuju Labuan Bajo batal terbang setelah Bandara Komodo ditutup sejak Sabtu 9 November hingga Minggu 10 November 2024.